Barito Kuala, seorang bocah 10 tahun di desa Anjir Serapat digigit buaya sungai. Mekin nyawanya berhasil diselamatkan, gigitan buaya tersebut membuat kakinya terluka dan berlubang. Inilah Rahlil, bocah 10 tahun yang digigit buaya sungai. Gigitan buaya tersebut membuat luka dan lubang di kaki bocah warga desa Anjir Serapat Barito Kuala. Menurut ibu korban, kejadian tersebut menimpa anaknya saat mandi di sungai tepat di depan rumah mereka. Bersama suaminya Supianto. Serangan buaya tersebut diketahui suaminya saat Rahlil berteriak karena digigit buaya. Melihat kaki sang anak di mulut buaya tersebut, Supianto menarik tubuh anaknya. Sehingga nyawa bocah ini bisa diselamatkan. Ini pas bepingkut di batang, ini kalau betih harap kecibong. Ya, tapi wane juga Pak. Rupanya kalau buaya itu kira-kira buaya simbanan hanya bisa merawat kah. Tapi menurut keterangan dari bapaknya yang melihat itu memang bentuknya buaya. Deser buaya kelihatannya buaya kecil besar. Pasca kejadian ini, Kepala Desa Anjir Serapat Lama, Muhammad Fauzi, mengimbau kepada warga agar lebih hati-hati saat beraktifitas di sungai. Kami selaku Kepala Desa yang mengimbau kepada masyarakat hatinya hati-hati kan kalau mandi di sungai harus ada yang mengawasi. Bahkan kalau bisa ya kadang boleh lah mandi di sungai, mendingan mandi di dalam rumah atau di sumur. Serangan buaya ini sebelumnya tidak pernah terjadi di desa Anjir Serapat. Diduga munculnya buaya yang menyerang bocah 10 tahun ini akibat maraknya pembuangan sisa daging ayam potong ke sungai tersebut. Dari Barito Kuala, Muhammad Tamyis, AI News melaporkan.